Pemprov Papua Barat menggelar kejuaraan e-sport tingkat provinsi dengan memperebutkan Piala Gubernur Papua Barat yang dilangsungkan di Manokwari. Kejuaraan ini diikuti 4.000 lebih peserta dan akan berlangsung selama sebulan. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang membuka acara ini mengatakan kejuaraan e-sport ini dilangsungkan untuk mempersiapkan atlet cabang olahraga ini untuk PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Paulus berharap panjang ini bisa mengembangkan potensi anak muda dalam menyalurkan kemampuannya. 4.205 orang anak milenial yang mendapatkan diri dan beraktivitas. Artinya mereka punya ruang yang ada di situ, mereka tidak kemana-mana. Mereka mencoba menggunakan kebandean, kepintaran, kelihayaan dan kemampuan mereka. Nah ini bagus, menurut saya bagus. Jadi artinya kita bisa paling tidak minimal ya. Di antara sekian pemerintah muda, anak-anak milenial, sudah ada anak-anak kurang lebih 4.000 ini sudah punya premian yang positif. Pikiran yang baik. Dan mereka mau tunjukkan premian mereka itu. Nah itu juga bagus. Tadi amalan juga mengingatkan mereka. Untuk paling tidak, tunjukkan kemampuan mereka di rumah ini, yaitu Gubernur kali ini. Tapi saya berharap ke depan, telfon, dan kebanyakan besar, saya punya hadir juga, kebanyakan saya, menyerahkan medali emas bagi mereka karena mereka berhasil juga bersatu. Gubernur ingin anak-anak muda Papua tampil mengharumkan nama daerah di cabang olahraga baru yang berkembang pesat di era teknologi digital. Kejuaraan perdana piala e-sport ini diikuti anak-anak muda di seluruh Papua Barat sejak 5 November 2022. Saat grand final terpilih 44 tim terbaik yang akan terbagi dalam 4 cabang olahraga, yakni 16 tim PUBG Mobile, 8 tim Mobile Legends, 12 tim Free Fire, dan 8 tim Pro Evolution Soccer yang akan bertanding selama 5 hari. Sementara itu di Merauke, Rabu kemarin digelar turnamen bola basket Bupati Cup yang dibuka langsung oleh Ketua PBSI Merauke. Turnamen akan berlangsung selama sepekan. Setelah sekian lama vakum, turnamen Bupati Cup diharapkan mampu kembali mengukir prestasi. Terus satu untuk Putra, lima tim untuk Putri. Terus dua tim dari Asmat dan Bupindigo. Nah ini selama berapa lamanya? Kurang lebih kita dari tanggal 6 terkira sampai tanggal 15. Sistem apa yang digunakan Pak? Sistem setengah kompetisi. Nah apa harapan dari penjelenggaraan Depan TKB? Harapannya seperti apa nantinya? Ya harapannya agar kita Merauke bangkit kembali dengan basket. Karena basket kita sudah agak vakum dari lama. Jadi kita berusaha untuk kasih bangkit lagi basket di Merauke lagi. Turnamen ini juga sengaja digelar untuk mencari bibit atlet mudah yang akan diikutkan dalam PON 21 di Sumatera Utara. Hedi Musahidin dan Mohd Ritwan melaporkan dari Manokwari dan Merauke.